Pada 2017 silam, dua turis asal Tiongkok ditangkap polisi Jerman dan dibebaskan setelah membayar denda sebesar 500 euro. Mereka ditangkap karena foto dengan pose hormat Nazi di depan gedung parlemen Jerman. Tanpa mereka ketahui, Jerman telah melarang penggunaan simbol Nazi sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kenapa hormat Nazi dilarang? Mari kita simak alasannya. Hormat Nazi merupakan gestur sapaan yang digunakan masyarakat Jerman pada masa kekuasaan partai Nazi di Jerman. Gestur ini dilakukan dengan menjunurkan lengan kanan ke udara. Setelah diadopsi sebagai gestur sapaan resmi oleh partai Nazi, masyarakat diwajibkan mengganti sapaan sehari-hari dengan hormat Nazi. Misalnya ketika berkunjung ke toko, berpapasan satu sama lain, dan pada bendera partai Nazi. Hormat Nazi dilarang karena asosiasinya dengan partai fasis ekstrim kanan yang berkuasa di Jerman dari 1933 sampai 1945. Di bawah pemerintahan Adolf Hitler yang mengusung gagasan rasialis dan otoriter, partai Nazi merampas hak asasi manusia sejumlah golongan masyarakat yang dianggap bukan bagian dari ras Arya atau ras Jerman muni yang superior. Hitler bersih keras bahwa kemurnian ras Jerman yang murni adalah yang berambut pirang, bermata biru, serta berbadan atletis. Harus dipertahankan agar bangsa Jerman dapat menjadi pemimpin dunia. Akibatnya penangkapan, persekusi, kebijakan diskriminatif seperti sterilisasi paksa, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak memenuhi kriteria pun dijalankan. Beberapa pihak yang termasuk di dalamnya antara lain orang Roma, orang Afro-Jerman, homoseksual, dan pengidap disabilitas. Dengan didorong ideologi rasis, partai Nazi turut menyeberluaskan kepercayaan bahwa bangsa Yahudi merupakan kutu parasit yang pantas dibasmi. Kini, partai beserta hormat Nazi sudah dilarang di Jerman dan sejumlah negara lainnya seperti Austria, Slovakia, dan Republik Ceko, baik bentuk tertulis, lisan, maupun aksi menjelurkan lengan kanan tanpa mengucapkan Heil Hitler. Berbagai simbol partai Nazi seperti gambar dan swastika hanya boleh digunakan dalam pengajaran, penelitian, dan konteks seni. Di Jerman, melakukan hormat Nazi sama dengan melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman denda atau penjara sampai 3 tahun. Semenjak Perang Dunia Kedua, hormat Nazi diasosiasikan dengan kelompok neo-Nazi dan supermasi orang kulit putih yang terus menggunakan salam ini. Terima kasih telah menonton!